Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama Anda semua dan bersama kita untuk selalu belajar. Nah kali ini kalau saja channel ini atau video ini datang ke gadget-gadget saudara, ke laptop apapun. Ini berkat sentuhan kreatif dan inovatif editor channel dari Mas Toto Heriwiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah apa yang akan kita bagi kali ini? Kita berada di episode 9 bersama Dr. Rahma Kusumawardani, ahli gisi klinik dari Rumah Sakit CIH dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada. Nah tema kita adalah bagaimana kita supaya tidak kurus kering? Atau dan bagaimana supaya kita tidak setulagi. Setulagi itu setengah tua lemu gino-gino dokter. Jadi orang kegemukan. Itu semuanya akan pada dihindari. Untuk menjadi normal di tengah dalam bahasa agama itu umatan wasaton itu memang tidak gampang. Nah kita belajar kepada Dr. Rahma ini. Bagaimana untuk yang kurus bisa gemuk normal dan yang gemuk bisa juga langsing normal. Nah kita sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sehat Prof. Alhamdulillah. Sekarang kan musim meriang nasional. Iya Prof. Jaga kesehatan ya Prof ya. Harus jaga kesehatan. Gimana dok pertanyaan dari teman-teman yang Oh saya makannya sudah buahnya enggak gemuk-gemuk. Dan kalau yang gemuk juga kok sudah jahat enggak kurus-kurus. Iya. Gimana dok? Emang diapa masalah kita? Baik Prof. Nah jadi memang ada dua masalah ya Prof ya. Ada yang orang yang kurus inginnya badannya lebih berisi. Tapi orang yang berisi yang gemuk pengennya terus badannya berat badannya turun gitu ya Prof ya. Oke. Prinsipnya semuanya adalah di keseimbangan Prof. Keseimbangan antara makanan yang masuk atau jumlah energi yang masuk dengan jumlah energi yang dikeluarkan. Kalau keduanya seimbang ya tidak akan terjadi yang namanya orang kurus atau orang gemuk. Apa yang terjadi di orang yang kurus atau beratnya kurang ketika energi atau makanan yang masuk itu lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan. Kemudian kalau orang yang gemuk atau orang yang dengan berat badan berlebih kebalikannya. Jumlah energi atau makanan yang masuk pastinya dia lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan. Dan ini tidak berlangsung hanya Prof saya sudah makan banyak ternyata satu dua minggu gitu ya Prof ya. Kemudian langsung badannya gemuk gitu enggak. Pasti itu berlangsung kronis Prof. Tahun dua tahun itu pasti sudah berlangsung sangat lama. Nah yang pertama bagaimana orang yang kurus ingin menaikkan berat badannya. Biasanya mereka pasti bilang saya makannya sudah banyak dok. Tapi setelah digali, diteliti satu-satu, diperitili gitu ya Prof ya. Ternyata banyaknya mereka tuh ternyata tetap sedikit Prof. Nah jadi memang orang yang badannya kurus atau berat badannya kurang, standar banyaknya itu berbeda dengan standarnya kita Prof. Jadi ternyata banyaknya mereka itu setelah dihitung tetap sedikit. Jadi dok, untuk jadi gemuk atau untuk jadi kurus, pastinya kita harus tahu hitung-hitungan saya kira. Iya. Pak kalori dan sebagainya itu harus paham. Betul, betul. Melulu makan tapi kadang-kadang enggak memenuhi syarat minimal makanan itu. Betul sekali. Misalnya yang kurus sudah makan-makan banyak tapi nyatanya enggak. Itu cara mengetahuannya gimana dok? Untuk mereka tahu. Best practice-nya. Baik Prof. Jadi kalau untuk pastinya yang pertama kita harus evaluasi dulu pola makan hariannya ya Prof ya. Ini berlaku bagi orang yang ingin menaikkan berat badan maupun untuk menurunkan berat badan. Makannya sudah teratur belum? Jumlahnya seberapa banyak? Itu tadi. Orang yang kurus biasanya bilangnya makannya sudah banyak tapi ternyata masih sedikit. Sebaliknya orang yang gemuk bilangnya makannya sudah sedikit tapi ternyata setelah dihitung masih banyak. Kemudian isinya jenis makanannya apa? Makannya sudah sedikit katanya kalau untuk orang yang gemuk tapi ternyata yang dimakan minum-minuman manis. Saya enggak makan tapi minum manis, kerupuk, kripek. Sebaliknya orang yang badannya kurus ternyata makannya banyak tapi misalnya gizinya ternyata masih kurang Prof. Jadi tetap harus kita evaluasi. Nah bagaimana caranya kita mengetahui kalau untuk orang yang ingin meningkatkan berat badan Prof yang utama tetap oh katanya harus makan banyak tapi tetap enggak boleh ngawur. Makan banyak kemudian yang dimakan goreng-gorengan, makan kerupuk, makan kripek. Kemudian yang dimakan roti-roti manis-manis. Seperti itu tidak boleh. Memang berat badannya akan naik tapi yang naik nanti adalah lemaknya. Jadi berat badannya naik tapi yang naik lemaknya. Gloyar-gloyar gitu Prof. Padahal kalau yang kita harapkan ketika seseorang yang ingin menaikkan berat badan yang naik adalah ototnya. Jadi bukan lemaknya. Bagaimana caranya harus makan protein yang banyak. Lauk-lauknya yang ditambah. Nasi katanya sudah banyak ternyata cuma setengah centong. Ya ditambah satu centong. Kemudian lauknya katanya sudah banyak. Ternyata cuma makan tahu sama tempe. Harus ditambah sama telur atau ayam atau ikan. Semuanya harus ditambah. Seperti itu Prof. Olahraga pasti itu harus. Olahraga pasti. Saya tidak berlaku seperti perusahaan papi wagyu. Supaya gemuk dia tidak boleh bergerak. Oh tidak Prof. Justru itu tadi. Bisa seperti itu. Tapi nanti yang naik apa? Lemaknya Prof. Lemaknya sama airnya yang tinggi. Tapi kalau kita makan proteinnya cukup. Kemudian ditambah dengan olahraga yang latihan beban. Kalau kita ke tempat fitness gitu ya Prof. Itu nanti bagus. Jadi dia berat badannya naik. Tapi yang naik adalah ototnya. Jadi nanti badannya itu. Misalnya berat badannya sebelumnya 40-an. Dia naik jadi 45. Tapi bagus bentuk badannya. Atletis gitu. Maaf Prof. Iya Prof. Kita yang mengeluh sudah makan banyak. Naik-naik. Apakah perlu juga kalau mereka serius. Konsultasi dengan dokter alikisik. Konsultasi dengan dokter. Jangan-jangan dok. Di bagian pencenaannya itu ada suatu hal yang boros. Pencenaannya agak efisien. Sehingga daya serapnya terhadap makanan. Itu tidak baik. Mungkin tidak begitu dok. Betul. Bisa sekali Prof. Jadi ketika seseorang yang katakanlah benar nih. Dia sudah banyak makan gitu ya Prof ya. Kita evaluasi. Oh benar nih. Makannya sekali makan sudah nasinya 3 centong. Lauknya sudah 3 potong. Sayur, buah sudah ngemil. Segala macam. Tapi kok ternyata berat badannya tidak naik-naik. Kita harus curiga atau kita harus evaluasi. Apakah ada gangguan metabolisme. Biasanya gangguannya itu nanti di fungsi tiroidnya Prof. Jadi nanti kita harus tes fungsi tiroid. Kalau untuk orang-orang yang kurus, sudah makan banyak, tapi tidak gemuk-gemuk atau berat badannya tidak naik-naik. Biasanya dia terjadi namanya hipertiroid. Jadi fungsi tiroidnya berlebih. Sehingga metabolismenya dia cepat. Mau makan sebanyak apapun, saking cepatnya metabolisme, jadi dia tidak akan diubah menjadi tidak akan digunakan secara maksimal. Kebaliknya untuk orang yang gemuk, dia sudah diet banget. Makan sudah kita hitung, istilahnya sudah sesuai, olahraga juga sudah, tapi badannya kalau tidak kurus-kurus gitu ya. Kebalikannya Prof, berarti dia ada penurunan fungsi tiroid. Jadi hipotiroid? Hipotiroid Prof. Biasanya orang-orang hipotiroid mau makan sesedikit apapun, karena metabolismenya lambat, ya dia tidak akan kurus. Jadi metabolisme lambat itu artinya bahwa penurunan yang masuk itu tidak segera diproses, bagaimana mestinya? Iya, betul sekali Prof. Seperti itu. Maka tiroid itu terkait dengan apa? Yang seperti gondong, segala macam itu. Iya, biasanya nanti kalau misalnya memang ada hipertiroid, terutama ya Prof ya, kalau yang hiper, biasanya nanti kalau di lehernya kemungkinan akan, misalnya kalau di laba itu kayak ada sedikit benjolan gitu Prof. Tapi kalau yang hipotiroid biasanya sih enggak. Nah gitu. Biasanya kita nanti periksaan pemeriksaan lab Prof. Jadi diambil darahnya, kemudian nanti dicek fungsi tiroidnya, normal atau tidak. Kalau seandainya misalnya ternyata sudah dicek normal, berarti aman. Berarti kita hanya perlu evaluasi lagi saja. Apa yang perlu diubah? Dari pola makannya mungkin. Tidur Prof. Kadang sudah merasa makannya sudah sedikit, olahraganya sudah, tapi ternyata masih sering begadang. Tidurnya jam 1 malam, jam 2 malam. Itu ternyata juga akan mempengaruhi untuk metabolisme. Terutama yang ingin menurunkan berat badan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi nanti Prof. Jadi kegemukan itu enggak boleh bergadang setiap hari. Iya. Itu pengaruhannya gimana? Mekanisme itu kalau orang kurang tidur, jadinya metabolisme? Baik Prof. Jadi kalau untuk orang-orang yang begadang, yang kurang tidur, kitanya mungkin tidak stres ya Prof. Tapi sebetulnya sel-sel di dalam tubuh itu stres. Harusnya kan istirahat. Sel kan tubuh kita tetap butuh istirahat. Istirahatnya dengan cara apa? Dengan cara kita tidur. Ketika kita tidur, sel-sel juga bisa istirahat, kerjanya sehingga nanti bisa lebih optimal. Tapi ketika kita tidak istirahat, sel-sel terus bekerja, sehingga dia malah menjadi kerusakan. Sehingga dia menjadi stres. Nah itu tadi. Harusnya dia bisa memetabolisme dengan baik, tapi jadinya malah tidak optimal. Itu sel yang di mana? Di seluruh tubuh itu sel? Di seluruh tubuh semuanya Prof. Semua sel-sel di dalam tubuh kita. Gitu Prof. Itu berlaku untuk orang kurus kering atau enggak, dok? Iya, semuanya Prof, pastinya. Ketika sel-sel tubuh kita tidak sehat, pastinya dia tidak akan bisa bekerja seperti yang kita harapkan. Kecuali biasanya kalau yang datang ke saya, memang anak mahasiswa kuliah ya Prof ya, saya bilang, ya kalau namanya mau ujian, lagi mengerjakan tesis, wajar, saya paham. Tapi kalau misalnya begadang cuma nonton, apa sekarang Prof? Piala dunia ya Prof ya. Misalnya hanya buka HP, buka Instagram, kalau misalnya yang ditonton bermanfaat seperti channelnya Prof, enggak apa-apa. Tapi kalau yang dilihat ternyata itu cuma yang istilahnya kurang bermanfaat, kurang berfaedah, ya sebaiknya lebih bagus kalau istirahat tepat waktu. Hasilnya akan lebih bagus Prof. Nah, tadi dok, kalau yang kurus, orang kurus, apakah harus tes steroid atau tidak, itu ada yang harus dirasakan kepada tubuh. Misalkan kurus itu dampaknya apa terhadap tubuh itu biasanya, terhadap bagian organ, organ tubuh itu dok. Ya, baik Prof. Seperti istilahnya ya, namanya badannya kurus. Kalau dihitung dari indeks masa tubuh yang dulu di episode yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, indeks masa tubuhnya pasti di bawah normal, di bawah 18,5. Sudah termasuk apa? Gisi kurang atau bahkan mungkin gisi buruk gitu ya Prof ya. Apa pengaruhnya ke tubuh ketika kita mengalami gisi kurang atau gisi buruk, semua sistem kita akan terganggu Prof. Sistem apa? Dari hormon sendiri. Mungkin, maaf, kalau untuk wanita ada gangguan menstruasi juga. Jangan salah, gangguan menstruasi tidak hanya dialami oleh orang-orang yang gemuk. Tapi orang-orang yang berat badannya kurang pun karena gangguan hormonal, dia juga akan mengalami gangguan menstruasi. Mungkin sulit hamil kalau yang sudah menikah. Kemudian fungsi apa lagi? Fungsi ototnya. Ototnya dia menjadi kurus, menjadi kecil, sehingga untuk melakukan aktivitas, kekuatannya kurang. Fungsi apa lagi yang lain? Pastinya untuk non-sewuk, mungkin untuk dalam bekerja, untuk fungsi kognitif, pastinya dia juga akan, bukannya terus jadi non-sewuk, jadi bodoh atau apa, enggak. Tapi pasti kurang dibandingkan dengan yang lainnya. J, seperti itu. Agak lemot itu, dok. Iya, betul. Seperti itu, Prof. Makanya, makanya, kata dokter Rama, saya selatan beban, saya pagi sekarang, push up sudah kuat 15 kali. Oh, luar biasa, Prof. Saya berpikiran, saya berpikiran, katanya, semua organ kita itu, kata dokter Jainal, katanya, use it or lose it. Kalau nggak pernah dilatih, akan hilang. Iya, betul. Mengiyang-iyang itu. Betul sekali, Prof. Makanya, kalau untuk orang-orang yang sakit, gitu ya, Prof. Orang-orang yang sakit, yang hanya, cuma bisa tiduran saja, kalau tidak dibantu dilatih, ototnya kan pasti makin lama, makin kecil. Betul, karena tidak digunakan, ya akhirnya dia akan hilang. Seperti itu. Nah, sama prinsipnya untuk orang yang kurus, ingin menaikkan berat badan, sudah ototnya kecil, tidak digunakan, atau tidak dilatih secara optimal, ya nanti istilahnya apa? Lama-lama, semakin kecil, ya tidak akan optimal juga nanti. Begitu, Prof. Nah, ini pertanyaan terakhir, Dampaknya, mudorotnya, orang yang kurus, dan orang yang gemuk, terlalu gemuk, bahkan obesitas, itu sebetulnya, lebih mengerikan mana itu? Atau sama-sama? Sama-sama dikaitkan. Baik, Prof. Sebetulnya sama-sama, ya Prof. Dua-duanya pasti akan mengalami, kalau yang utama dari saya, pasti akan mengalami gangguan kualitas hidup, terutama, Prof. Dua-duanya pasti akan mengalami rasa tidak percaya diri. kemudian ketika tidak percaya diri, apa yang terjadi? Untuk bersosialisasi, kemudian untuk menggapai cita-cita atau apa yang diinginkan menjadi tidak optimal, terganggu dengan kondisi dirinya. Nah, itu sih yang utama, Prof. Yang kedua pastinya kesehatan. Baik orang yang berat badannya sangat kurang, maupun orang yang berat badannya gemuk, dua-duanya mengalami, akan mempunyai problem kesehatan. Itu tadi, yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kurus tadi, problem hormonal. Yang gemuk juga pasti akan mengalami problem hormonal. Kemudian apa? Daya tahan tubuh juga. Orang yang berat badannya kurang, daya tahan tubuhnya atau imunitasnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan orang yang sehat atau yang normal. Sebaliknya, orang yang gemuk akan lebih rentan terkena penyakit-penyakit metabolik. Jantung, kolesterol, diabetes, ginjal, serangan stroke. Jadi, dua-duanya, semuanya mempunyai risikonya masing-masing. Jadi, alangkah baiknya seperti apa? Diidealkan. Yang badannya beratnya kurang, dinaikkan. Tapi yang dinaikkan adalah ototnya, ototnya, jangan lemaknya. Begitu juga dengan orang-orang yang kelebihan berat badan diturunkan. Seperti itu, Prof. Oke. Saya kira sudah komplit ini. Jadi, teorinya sudah komplit. Ya. Sudah komplit. Dan motivasi ketika melakukan sudah komplit. Jadi, tinggal yang menjalani mau nggak melawan dirinya sendiri. Betul sekali. Memang perlu perjuang untuk sehat itu. Medias, dok, ya. Jadi, memang luar biasa. Baiklah. Terima kasih. Kita ketemu lagi di saat yang lain. Di episode ke-10. Untuk edukasi kepada masyarakat mengenai gisi dan dampaknya pada kesehatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.